Intro Pemirsa TVMU, dimanapun Anda berada Khususnya para netizen yang telah mengirimkan pertanyaan Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT Kasih sayang Mauna serta Ma'fironya Kita akan lanjutkan kepada penanya yang ketiga Masih sekitar seputar surga ini Ustaz, apakah orang yang sudah masuk ke surga itu Bisa keluar kembali atau berpindah ke neraka Para pemirsa TVMU, khususnya netizen yang bertanya Saya tidak membaca ada keterangan Secara literal khusus Orang yang masuk surga itu bisa keluar lagi Tapi kalau orang yang masuk neraka dulu Karena dia bukan penghuni tetap Bukan ashabunar Itu dia akan bisa Dengan syafat Syafatul Uzumah Rasulullah SAW Sebagaimana disebut Neraka Eh disebutkan oleh Rasulullah Bahwa nama lain dari surga itu adalah Darul Khur Yaitu Kampung negeri keabadian Tentu orang yang masuk disitu Tidak akan mungkin Nah ayat Salah satu yang menjelaskan Tentang ini A'udhulullah Nasyatan Rajim Mereka Kata Allah Penghuni surga itu Wahum fiha kholidun Di dalamnya Mereka itu Kholidun Kekal abadi Di dalam surat Al-Bajina Allah terangkan Radiyah wahuan am waradu'an Dali kaliman khasyarubah Maaf Selanjutnya Sebelumnya itu Allah telah terangkan Mereka Kholidina fiha abada Sudah kholidina Kekal di dalamnya Abadan Selama-lamanya Ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama-lamanya Jadi Tidak mungkin Orang yang masuk surga itu Akan keluar Dia akan abadi di sana Kan mereka yang Tadinya sudah diampuni Allah Gak mungkin Allah cabut ampun Allah tidak akan pernah Mengingkari janjinya Ya Tapi kalau orang masuk neraka Kemudian atas rahmat Allah Dia pada waktunya akan Bisa masuk surga Untuk mencuci dosanya Selama Mereka Memiliki ketauhitan Tidak punya Kesyirikan Dosanya sebesar apapun Insya Allah Akan diampuni oleh Allah Walaupun mungkin ribuan tahun Di dalam Di dalam Neraka itu Pada saatnya Keimanannya itulah Yang akan menyelamatkan Dia dari Keabadiannya Masih banyak Tentang ayat-ayat Yang berbicara tentang Keabadian Atau Darul Khuldi itu Di dalam surat As-Saudat 53 Kemudian surat Ar-Rawdu ayat 35 Allah menerangkan Mereka akan Tidak akan ada Habis-habisnya Tanpa batas Istilahnya Unlimited Tidak selama Namanya juga Darul Khuldi Kampung keabadian Jadi Bisa dipahami bahwa Di surga Mereka yang telah masuk Tidak akan dikeluarkan oleh Allah Dan itu janji Allah sendiri Mereka akan Abadi di sana Tapi mereka yang Punya kesyirikan Punya kemusyirikan Orang-orang kafir Mereka Orang-orang munafik Maka akan Menjadi penghuni Neraka abadi Demikian yang diterangkan Menurut Al-Quran Dan Sunnah Rasul Para Pemirsa TVMU Dan netizen Yang telah mengirimkan Pertanyaan Memang Membicarakan Tentang surga Membicarakan Tentang Nikmat yang abadi Ini Tidak cukup Dengan kita Mengkaji Tanpa kita Mempersiapkan Amalan bekal Yang akan Menuju ke sana Jadi kalau kita Sebagai penyemangat Kenapa Di surga itu Begitu nikmat Mungkin ada Satu pertanyaan Kenapa Rasulullah mengatakan Allah memberi dia Kemampuan Seratus kali Daripada Kemampuan di dunia Baik soal makan Maaf maaf Baik soal Hubungan suami istri Kenapa Bidadari Bidadarinya itu Nah Diberi istri Lebih dari satu Di sana Salah satunya itu Dan Allah sendiri Ceritakan Melalui Rasulullah Bahwa ketika mereka Nanti dibangkitkan Dari kubur Kemudian Menuju Sisap Sebelum akan Masuk surga Mereka itu Akan sejajar Dengan Nabi Adam Tentu kekuatan Nabi Adam Tidak seperti manusia Manusia sekarang ini Nah itu bisa tergambar Kita Kata Allah Akan dibangkitkan Sejajar dengan Nabi Adam Tinggi badan kita Di dunia sebagai Ujian Semata ini Sebagai umat Rasul Karena Karena mereka yang akan Menjadi pengikut Rasul Pengikut Rasulullah Salah salam Mereka orang-orang Beriman yang bertawa Dijanjikan surga Mereka akan Menempati keabadian itu Di dunia yang Sesaat ini Sebagai modal Ketika sekarang Kita membahas Tentang surga Jangan lupa Hanya kuncinya Ketakwaan Keimanan Dan amal soleh Tanpa ada Kesyirikan Maka insya Allah Kita akan Pada waktunya Masuk surga Semoga Tingkatan surga Manapun Yang pasti kita Mudah-mudahan Bisa masuk Ya Tadi Masih terangkai Gambaran surga Surga yang tertinggi Itu kata Rasulullah Penghuni Surga yang kedua Misalnya Tingkatan yang Pada yang tidak ada Sampai ke tingkat-tingkat Yang tertinggi Yang dibawa Itu melihat Tingkatan atasnya Seperti mereka Memandang Gemerlapnya Bintang-bintang Di langit Pada waktu malam hari Begitu indahnya Karena amal soleh mereka Begitu juga Di atasnya mereka 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 yang Dibawa Sebetulnya Hasilnya tidak bisa Mengunjungi tempat yang di atas Kalau dia punya kawan Berkawan dengan orang soleh Orang soleh derajatnya Lebih tinggi di surga Dia sedang main Ke yang dibawa Maka yang dibawa Bisa diajak Melihat ke Seterusnya Ke atasnya Bisa diajak Semacam itu Tapi Serendah-rendah mereka Tingkatan di surga Mereka itu Punya tempat Seluas langit Dan bumi Jangan pernah Dibayangkan Seluas langit Dan bumi itu Dimana luasnya Rasulullah menggambarkan Langit satu itu Dibandingkan langit dua Seperti cincin Yang dilempar Di tengah lapangan Langit satu dan dua Dilempar Digabung Dibanding langit ketiga Seperti cincin Kita tidak bisa Membayangkan Kata Rasulullah Langit satu sampai enam Dibandingkan langit ketujuh Itu seperti cincin Di tengah-tengah Lapangan Sementara langit Dan di bumi Langit bumi Ini masih Dibawanya Sidratil Muntaha Dan surga Surga itu Berdampingan dengan Sidratil Muntaha Dan ini tempat yang abadi Tempat yang abadi Yang bukan dalam kontek Di luar dunia ini Nah disanalah Tempat keabadian Tidak dalam kontek Di dunia ini Pemirsa Tibimo Yang dimudahkan Allah Dan netizen Saya kira pembahasan kita Mengenai Keabadian surga Tentang mereka Gambar jalan pengundi surga Apa yang ada Di dalam surga Dan surga hari ini Sudah tersedia Tinggal kita Merai Mengejar Supaya kita Bisa mendapatkan Restu Allah Ampunan Allah Yang akan memasuki surganya Semoga Pertanyaan yang terakhir ini Sebagai penutup Akan semakin Menguatkan iman Dan takwa kita Kepada Allah Dan menjadi bekal kita Untuk semakin Berkiat Untuk meraih Ampunan Dan surga ini Akhirnya Marilah kita tutup Kajian ini dengan Doa kafratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Anta astaghfiru kawatubilaik Fastabikul khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!